Intro Assalamualaikum Hai semuanya Apa kabar? Kembali lagi di vlog aku Di video kali ini Aku bakal ngebahas Fisika kesehatan dengan materi Di mekanika yang Menyakut dengan perhitungan Di bedakan Buat kalian yang Seperti apa Seperti apa lengkapnya Dan sebagainya jangan lupa kita sampai Hati siap videonya unik Dan jangan lupa Diklain agar aku pengamatkan Video yang menikmati Assalamualaikum lagi Check it out Saya Abisah Kuljana Dengan tim 123-021-025 Dari Brody S1 Kebidanan di semester 2 Kelas K Dengan dosen pengampul Ibu kita punya studi Dan dosen BGMK Fiskes Yaitu Ibu Layatu Yang pertama adalah Perhitungan denyut jantung Bagaimana sih caranya? Sebelum masuk ke Cara perhitungan Denyut jantung Aku bakal nerangin Tentang detak jantung Itu Detak jantung Menjadi salah satu faktor Yang bisa memprediksi resiko Penyakit jantung Perlu diwaspadai adalah Ketika detak jantung itu Tetap kencang Meski dalam keadaan istirahat Hal itu Bisa menandakan Jantung kita Tetap bekerja keras Untuk mempahaliran darah Meski tidak ada Aktivitas yang signifikan Perlu diperhatikan juga Bahwa beberapa faktor Yang dapat mempengaruhi Detak jantung itu Hal itu mencangkup Usia Intensitas kebugaran Dan aktivitas Perokok aktif Memiliki penyakit kardiofaskuler Kolesterol tinggi Atau diabetes Suhu udara Posisi tubuh Atau berdiri Berbaring Misalnya Selanjutnya Yaitu Tingkat emosi Berat badan Dan obat-obatan Yang tengah dikonsumsi Nah Masuk ke Cara menghitung Denyuk jantung Normal Yang pertama Stepnya yaitu Di pergelangan tangan Tekan perlahan telunjuk Dan jari tengah Salah satu tangan Di pergelangan tangan Yang berlawanan Dan tepat Di bawah pangkal Ibu jari Yang kedua Stepnya Di bagian leher Tekan sedikit Sisi leher Tepat di bawah Tulang rahang Dan yang ketiga Stepnya yaitu Hitung jumlah denyut Dalam 15 detik Dan kalikan Dengan 4 Dan itulah Detak jantung Anda Selanjutnya nih Berapa denyut nadi Yang normal Ada yang tahu? Oke Aku jelaskan Denyut nadi Yang normal Dari usia Di bawah Satu bulan Detak jantung Normal 70-190 Kali per menit Yang kedua Usia 1-11 Bulan Detak jantung normal 80-160 Kali per menit Dan yang ketiga Usia 1-2 tahun Detak jantung normal 80-130 Kali Dan yang keempat Usia 3-4 tahun Detak jantung normal 80-120 Kali per menit Atlet pro Terlatih adalah 40-60 Denyut per menit Atau BBM Normalnya Antara 60-100 Kali per menit Apabila kurang dari 60 Atau lebih Dari 100 Atau irama Tidak teratur Maka sebaiknya Memeriksakan Diri ke dokter Pembahasan selanjutnya Yaitu Berbagai hal Yang mempengaruhi Detak jantung normal Apa aja sih? Yang pertama nih Ada aktivitas fisik Ketika Anda Sedang melakukan Aktivitas fisik Seperti olahraga Denyut jantung yang awalnya normal Bisa meningkat Hal ini dikarenakan Tubuh Anda Membutuhkan Lebih banyak oksigen Untuk menghasilkan energi Sehingga Jantung harus Mempompakai Oksigen Keseluruh Tubuh Yang lebih cepat Yang kedua Ada suhu udara Jantung akan meningkat Ini terjadi Karena udara yang panas Memicu jantung Untuk mempompak Darah yang lebih banyak Biasanya Denyut jantung Akan meningkat Sekitar 5-10 detak Tambahan per menit Selanjutnya Yang ketiga Posisi tubuh Saat tubuh Anda Duduk atau berdiri Denyut nadi Tidak akan berbeda Namun Setelah Anda berdiri Selama 15-20 detik Pertama Denyut nadi itu Akan sedikit naik Setelah beberapa menit Denyut nadi Yang naik Akan kembali Ke angka semula Selanjutnya Keempat Emosi Stres Stres ternyata Juga bisa mengubah Detak jantung normal Anda Selain itu Berbagai emosi lain Seperti cemas Marah Sedih Dan bahagia Juga bisa mengubah Total denyut jantung Anda Per menit Yang kelima Bertubuh gemuk Orang yang memiliki Tubuh gemuk Biasanya memiliki Denyut nadi istirahat Yang lebih tinggi Dari biasanya Akan tetapi Tidak lebih dari 100 detak per menit Dan yang keenam Ada penggunaan Obat tertentu Obat juga bisa Mempengaruhi Detak jantung normal Contohnya Yaitu Obat untuk Mengobati Masalah tiroid Obat beta blocker Obat flu Obat penyakit jantung Obat asma Dan obat Penghambat Kalsium Dan yang ketujuh Ada masalah Kesehatan tertentu Detak jantung normal Juga bisa Terganggu Akibat Adanya Masalah Kesehatan Paling sering Kondisi ini Menyerang orang Dengan penyakit jantung Seperti Gangguan Irama jantung Atau Aritmia Selanjutnya Tips menjaga Detak jantung Normal Yang pertama Pola makan sehat Yang ramah jantung Seperti Diet Mediterania Mencakup Konsumsi jenis Makanan Yang sehat Yang kaya Nutrisi Baik seperti Ikan Coklat hitam Biji-bijian Utuh Buah-buahan Sayuran Dan produk Susu rendah Lemak Jenuh Dan kolesterol Dan yang kedua Selalu aktif Setiap hari Setidaknya 150 menit Berolahraga Setiap minggunya Atau 10-15 menit Perharinya Konsultasikan Ke dokter Untuk menyarankan Tingkat olahraga Yang aman Untuk diri anda Yang ketiga Yang ketiga Turunkan berat badan Jika merasa perlu Dan jaga berat badan Berada di rentang yang sehat Disarankan Untuk memiliki lingkar pinggang Maksimal 80 cm Untuk wanita Dan 90 cm Untuk pria Nah Setelah tahu Perhitungan Detak jantung Yang normal Atau Denyut jantung Yang normal Kali ini Aku bakal Ngebahas tentang Tingkat intensitas Aktivitas fisik Berdasarkan presentase Denyut jantung Bagaimana sih Caranya Tingkatnya Seperti apa Nah Tingkat intensitas Aktivitas fisik Berdasarkan presentasi Denyut jantung Ini Tergantung dengan Zona target Nah Zona target sendiri Itu dibedakan Menjadi 5 Yaitu Yang pertama Sangat ringan Intensitasnya Adalah 50-60% Dengan Denyut jantung 104-114 BPM Dengan durasi 20-40 menit Manfaatnya Membantu Pemanasan Dan pendinginan Serta membantu Pemulihan Terasa sangat mudah Beban sangat kecil Dianjurkan Untuk pemulihan Dan pendinginan Dianjurkan Untuk pemulihan Dan pendinginan Sepanjang musim latihan Yang kedua Yaitu Ringan Intensitasnya Adalah 60-70% Dengan Denyut jantung 114-133 BPM Dengan durasi 40-80 menit Manfaatnya Meningkatkan kebugaran Secara mendasar Meningkatkan pemulihan Dan mendorong Metabolisme Terasa seperti Nyaman dan mudah Beban otot Dan kardiofaskuler rendah Dianjurkan Untuk semua orang Untuk sesi latihan panjang Selama periode latihan dasar Dan untuk Olahraga Pemulihan Selama musim Kompetisi Untuk yang ketiga Yaitu Sedang Intensitasnya Adalah 70-80% Dengan Denyut jantung 133-152 BPM Dengan durasi 10-40 menit Manfaatnya Yaitu Meningkatkan Kecepatan latihan Secara umum Membuat usaha Intensitas sedang Lebih mudah Dan meningkatkan Efisiensi Terasa seperti Nafas yang stabil Terkontrol Dan cepat Dianjurkan Untuk latihan Atlet Untuk acara Atau Ingin meningkatkan Performa Yang keempat Sulit Intensitasnya Adalah 80-90% Dengan Denyut jantung 152-172 BPM Dengan durasi 2-10 menit Manfaatnya Yaitu Untuk Peningkatan Kemampuan Untuk Mempertahankan Ketahanan Kecepatan Tinggi Terasa Seperti Menyebabkan Kelelahan Otot Dan Nafas Berat Dianjurkan Untuk Atlet Berpengalaman Untuk Latihan Tahunan Dan Untuk Berbagai Durasi Menjadi Lebih penting Selama Musim Prakompetisi Yang 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 kelima Yang kelima Yaitu Maksimum Intensitasnya Adalah 90-100% Dengan Denyut jantung 172-190 BPM Dengan durasi Kurang dari 5 menit Manfaatnya Upaya Maksimum Untuk Bernafas Dan Menggerakkan Otot Terasa Seperti Sangat Melelahkan Untuk Bernafas Dan Menggerakkan Otot Dianjurkan Untuk Atlet Yang Sangat Berpengalaman Dan Sangat Bugar Hanya Interval Pendek Biasanya Dalam Persiapan Akhir Untuk Acara Pendek Selanjutnya Metode Yang Digunakan Metode Karnoven Apa Metode Karnoven Metode Karnoven Atau Rumus Karnoven Ini Adalah Rumus Yang Sering Digunakan Dalam Bidang Latihan Fisik Dan Rehabilitasi Medik Selal Satu Variable Pada Rumus Karnoven Adalah Detak Jantung Maksimum HR Max Yaitu Detak Jantung Tertentu Yang Dicapai Seseorang Saat Dia Memacu Tubuhnya Sampai Dengan Batas Ketahanan Fisiknya Pengukuran HR Max Secara Langsung Pada Seseorang Akan Menimbulkan Beban Fisik Untuk Seseorang Sehingga Perlu Dipakai Suatu Rumus Tertentu Untuk Memperkirakan HR Max Atau HR Max Maksimal Seperti itu Rumus Yang Biasanya Dipakai Yaitu HR Max Atau HR Max Sama Dengan 220 Dikurangi Umur Contohnya Seperti 220 HR Max Dikurangi Umurnya Yaitu 40 Sama Dengan 180 Contohnya Seperti Di Samping Ini Nah Umur Umur 40 Ini Tadi Umur Di Atas Adalah Umur Pasien Rumus Di Atas Hanya Merupakan Pendekatan Tidak Selalu Cara Tepat Menentukan HR Max Selain Rumus Di Atas Masih Ada Beberapa Rumus Lain Dengan Akurasi Yang Berbeda Beda Secara Umum Kelamahan Rumus Rumus Semacam Ini Adalah Terlalu Berpatokan Pada Umur Dan Tidak Memperhitungkan Situasi HR Max Untuk Seseorang Berusia 40 Tahun Adalah 220 Dikurang 40 Sama Dengan 180 Materi Selanjutnya Atau Pembahasan Selanjutnya Yaitu Cara Menghitung Denyut Jantung Istirahat Bagaimana Sih Yang Pertama Tekan Lembut Jari Anda Sampai Anda Merasakan Denyut Nyadi Di Bawah Jari Anda Hitung Denyut Nyadi Anda Dalam 15 Detik Kalikan Hasilnya Dengan 4 Untuk Mendapatkan Angka Denyut Nadi Di Istirahat Anda Per Menit Contohnya Seorang Mahasiswa Menghitung Denyut Jantung Dalam 15 Detik Dengan Hasil 18 Denyut Jantung Rumusnya Jumlah Denyut Dikalikan Dengan 4 Hasilnya 18 Dikali 4 Sama Dengan 72 Dan Itu Adalah Denyut Jantung Istirahat Pembahasan Yang Terakhir Yaitu Cara Menghitung Denyut Jantung Maksimum Rumusnya 220 Dikurangi Usia Dalam Setahun Kemudian Dikalikan Dari Seorang Mahasiswa Yang Berumur 19 Tahun Rumusnya 220 Dikurangi Usia Sama Dengan Hasil Dikali 80% Masukkan 19 Tahun 220 Dikurangi 19 Sama Dengan 201 Nah 201 Ini Dikali Dengan 80% Hasilnya 160 8 Kali Per Menit Nah 160 8 Kali Per Menit Ini Adalah Hasil Dari Denyut Jantung Maksimum Oleh Seorang Mahasiswa Tersebut Oh Ternyata Cara Itu Tadi Bukan Pembahasan Yang Terakhir Masih Ada Pembahasan Selanjutnya Yaitu Hubungan Antara Denyut Jantung Aktivitas Dan Metabolisme Bagaimana Hubungan Tiga Ini Kalian Tau Tidak Aku Soalnya Tidak 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 Mari Kita Bahas Jadi Hubungannya Seperti Ini Disimak Baik Baik Ya Oke Hubungan Antara Denyut Jantung Dengan Aktivitas Adalah Semakin Banyak Anda Bergerak Maka Frekuensi Detak Jantung Akan Semakin Meningkat Di Saat Tubuh Bergerak Kerja Beberapa Organ Seperti Otot Akan Semakin Berat Oke Nah Hal tersebut Membuat Otot Membutuhkan Suplai Oksigen Dan Nutrisi Lebih Banyak Untuk Untuk Menjalankan Fungsinya Nah Jika Aktivitas Kita Terlalu Banyak Ini Juga Dapat Mempengaruhi Denyut Jantung Kita Selanjutnya Hubungan Antara Denyut Jantung Dengan Metabolisme Seperti Apa Sih Jadi Gini Metabolisme Dalam Suatu Organ Akan Semakin Besar Dan Aliran Darah Juga Akan Mengalami Hal Yang Sama Hal Ini Menyebabkan Kompensasi Jantung Dengan Mempercepat Denyut Dan Memperbesar Banyaknya Aliran Darah Yang Dipompakan Dari Jantung Ke Seluruh Tubuh Seperti Itu Hubungan Dari Metabolisme Oke Sudah Selesai Pembahasan Tentang Biomekanika Yang Menyangkut Dengan Perhitungan Denyut Jantung Dengan Adanya Video Ini Dari Praktikum 1-7 Semoga Bermanfaat Buat Penonton Dan Terima kasih Sudah Menonton Video-video Saya Semoga Saya Mendapatkan Nilai Memuaskan Di Praktikum Fisika Kesehatan Ini See you On Next Video Bye Bye Wassalamualaikum